assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan disekai yang melimpah amin balik lagi dengan saya Andai pekerja proyek channel yang berbagi semua tentang bangunan mudah-mudahan memberi manfaat dan bisa memberi inspirasi buat yang mau membangun rumahnya ya hari ini saya ada di dem daerah Serpong Garden renovasi rumah satu lantai jadi tiga lantai ini pasir bangka buat prester ya kita pakai pasir bangka untuk lantai satunya sendiri itu enggak banyak perubahannya ini masih tempok lama kita hanya cutik cakarayam dan Hai sedikit perubahan di bagian belakang jadi area dapur nih nanti jadi jadiin void atau taman jadi nanti dapurnya pindah ke sini jadi kamar ini nanti di jebol jadi dapur rumah ini cukup tinggi ya untuk plafonnya minta 4 meter owner nya jadi tangga kita enggak dapat di ukuran standarnya ya hanya dapat ukuran 70 untuk lebarnya cuman udah jadi permintaan yang punya rumah dan ini lantai duanya lantai dua itu rencana tadinya ada tiga kamar cuman di bagian belakang ini dijadiin ruang keluarga jadi di jebol untuk kamarnya enggak jadi ada di lantai dunia hanya ini ada dua dan untuk di belakang itu ada balkon juga void ke lantai satu tadi jadi tadinya itu nih ada pintu cuman butuh ruang keluarga katanya di lantai dua lagian anak masih baru dua jadi kamar ini di jebol dibikin ruang keluarga jadi kamar hanya ada dua kamar ini aja untuk kamar ini atasnya tadinya itu plong ya ini ada tambahan lagi dari yang punya rumah untuk minta di dak total jadi nanti di atas dak ini mau dibikin gudang kalau enggak untuk kamar juga jadi dak ini enggak bareng sama dak yang lantai tiga kemarin kita naik lantai tiga tangga di lantai juga sama kita bikin sama lebar sama bawah biar kelihatan enggak beda ya jadi sama ukurannya 70 untuk lebarnya cuman tapaknya pebijakannya lebih enak ini di lantai tiganya ada satu kamar tadinya dan ini ada rooftop bagian belakang ada jendela dan pintunya lebar akan cahaya masuk ya untuk Oh ya di sini ada juga belakang juga ada proyek saya satu lagi jadi di daerah sini tuh di Serponggada ini ada tiga proyek yang ini di belakang ada rumah Pak Erwin lagi membangun di lantai dua butuhkan satu kamar dan ruang cuci jemur dan tempat toren itu sedang proses pembuatan talang cerdak talang ya rumah ini cukup tinggi temen-temen di lantai tiganya ini aja tinggi ke ujung genteng itu sekitar lima meteran ini karena ada tambahan ini ada asun ada jadi pembuatan tiang baru untuk tahan ancor gantung untuk gentengnya nanti plaster juga udah mulai bagian kepalaan ya kita tuh kepalaan dulu semua nanti dikamprut baru plaster totalnya kalau dada kepalanya enak ya jadi nah ini tiang ini tuh nanti selain buat pegangan pintu juga untuk pegangan balokannya soalnya nanti ini jadikan kamar jadi nggak pakai kuda-kuda bajaringan jadi nanti ada harus ada cor untuk menahan bajaringan dan gentengnya karena ini susulan ya jadi seperti ini untuk lantai tiga ini rencana ini nanti ada balkon depan rooftop depan untuk keluar dari kamar ini lihat ke bawah ya tinggi banget rumah ini lemah tinggi dari lantai satunya udah tinggi lantai ada dua tinggi lantai tiga tambah tinggi itu juga ada proyek saya yang satu lagi yang kurma klasik tiga lantai yang sedang finishing mohon doanya teman-teman mudah-mudahan proyek saya selalu diberi kelancaran terima kasih ya udah mengikuti channel ini dan terus dukung channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh